Ketika Anda berkunjung ke Kepulauan Solomon dekat Papua New Guinea, kemungkinan Anda akan singgah di Bandara Internasional Honiara Guadalcanal atau dulunya dikenal dengan Lapangan Udara Henderson Field. Nama ini merujuk pada marinir Amerika yang gugur dalam pertempuran Midway, Mayor Jendral Lofton Henderson. Sebelum pecahnya pertempuran Guadalcanal, lapangan udara ini dulunya bukanlah milik sekutu ataupun Amerika, melainkan milik Jepang. Namun pada bulan Agustus 1942, Amerika dan sekutunya menyerang Guadalcanal. Pertempuran Guadalcanal terjadi. Tujuan pertempuran ini hanyalah satu, untuk merebut Guadalcanal, termasuk lapangan udara Henderson Field. Bagi sekutu, Guadalcanal harus dipertahankan. Sedangkan bagi Jepang, Guadalcanal harus direbut dari tangan sekutu. Namun berkali-kali hingga berbulan-bulan, Jepang tidak dapat menembus bahkan merebut Guadalcanal. Belajar dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, kali ini Jendral Hyakutake memutuskan untuk langsung menyerang Henderson Field. Menurutnya, strategi ini akan berhasil. Lantas, akankah kali ini Jepang berhasil merebut Henderson Field? Terlebih, menguasai Guadalcanal? Inilah pertempuran Henderson Field. Terima kasih telah menonton! Berkali-kali, militer Jepang mendekati Guadalcanal. Terutama, melancarkan bombarderman ke lanut Henderson Field. Alih-alih berhasil menguasai Guadalcanal, mereka sama sekali tidak mampu menembus pertahanan sekutu di sana. Belajar dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, Jendral Hyakutake berencana akan menyerang langsung lanut Henderson Field dengan serangan laut, darat, dan udara secara bersamaan. Untuk memulai aksinya, pada awal Oktober 1942, Jendral Hyakutake mengerahkan 20 ribu pasukannya melalui jalur Tokyo Express menuju Guadalcanal. Ribuan pasukan ini dipimpin oleh Ledgen Masao Maruyama, Majen Yumiyo Nasu, Majen Tadashi Shimiyoshi, dan Majen Kawaguchi. Masing-masing komandan memiliki tugas yang berbeda. Devisi Maruyama bertugas membuka jalan bagi pasukan Jepang, mulai dari Matanikau sampai ke bagian selatan perimeter lunga. Jalan dengan jarak 24 km ini dikenal dengan Jalan atau Jalur Maruyama. Devisi ini mulai bergerak sejak tanggal 12 Oktober. Ironisnya, saat ia menyangka sudah mendekati lokasi target, Maruyama salah memperhitungkan mengenai jarak. Ia mengira sungai lunga dengan lokasi target berjarak 6 km, padahal jarak mereka dengan lokasi target masih berjarak 13 km. Perhitungan yang fatal. Alhasil, operasi serangan tertunda. Sementara itu, Devisi Tadashi bertugas untuk langsung menyerang selatan perimeter lunga guna mengalihkan perhatian sekutu. Ironisnya, mereka tidak mengetahui bahwa serangan ditunda. Alhasil, pada tanggal 23 Oktober, sebanyak 2.900 pasukan dengan kekuatan tank dan artilerinya menyerang mulut perimeter lunga. Hanya saja, serangan mereka dihalau oleh tentara Amerika dengan mudah. Hampir seluruh pasukan serta tank-tank Jepang hancur. Akibat serangan ini, Jenderal Herman Haneken serta pasukannya lantas bergerak ke barat Matanikau. Sementara perimeter lunga dijaga oleh Jenderal Cesti Buller. Lantas, bagaimana dengan devisi lain? Selain devisi Tadashi, semuanya berjalan melalui jalur Maruyama. Namun, di tengah perjalanan, Kawaguchi mulai berinisiatif sendiri untuk bergerak ke timur. Akibatnya, ia dicopot sebagai pimpinan sayap kanan dan diganti oleh Kolonel Tony Sorisoji. Dalam perjalanannya menuju lunga, banyak dari pasukan Jepang yang kelelahan. Bahkan, mereka meninggalkan artileri dan mortir di tempat. Belum lagi, beberapa pasukan Jepang yang hilang karena terpisah dari rombongan. Namun, tidak ada waktu untuk istirahat. Pertempuran sudah di depan mata. Saat sudah memasuki 24 Oktober siang hari, satuan-satuan sayap kiri dan kanan Jepang mulai menyerang pertahanan terdepan sekutu. Pertempuran pun akhirnya terjadi. Pertempuran ini mengalami maju-mundur antar keduanya. Hal ini berlangsung hingga malam hari. Ironisnya, saat malam gelap, hujan turun deras. Kondisi ini membuat formasi Jepang dengan sendirinya kacau. Bahkan, saat dua devisi Jepang sudah mendekati lokasi sekutu, mereka dihadang oleh kawat berduri. Saat itulah, tembakan mortir dan artileri sekutu menghantam pasukan Jepang. Bahkan, selama 20 menit. Tak lama setelah itu, satu kompi nasu mulai berhasil menjebol pertahanan puler. Di saat yang hampir bersamaan, satu kompi senapan mesin sekutu, pimpinan sersan John Basileno, memberondong pasukan Jepang. Hampir semua pasukan nasu tewas. Meski Jepang terus-menerus melancarkan serangannya, bahkan hingga hari sudah terang, mereka tidak mampu menembus pertahanan sekutu. Seluruh pasukan Jepang pun diperintahkan untuk mundur. Sebanyak 1.500 pasukan Maruyama tewas. Sementara sekutu hanya kehilangan 60 pasukannya. Menariknya, di waktu yang hampir bersamaan, ternyata Jenderal Yakutake juga mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya. Disinilah kita akan melihat pertempuran udara. 24 Oktober, dini hari. Dari Rebaul, Jepang, meluncurkan 2 kapal Induk Junyo dan Hyo, 2 kapal penjelajah ringan, 8 kapal perusak, serta 82 pesawat tempur dan pesawat pengebom menuju ke pulauan Guadalkanal. Mereka berencana melancarkan bombardermen. Setibanya di dekat Lunga, pukul 10.14, ternyata mereka melihat adanya 4 kapal perusak sekutu yang sedang berpatroli. Akhirnya, armada Jepang pun menembak 2 kapal sekutu itu. Sekutu pun membalasnya dengan tembakan meriam. Satu kapal Akatsuki milik Jepang hancur, dan sisa kapal lainnya mundur dari arena pertempuran. Namun, 4 pesawat tempur CAF sekutu menembaki mereka. Pertempuran terhenti sejenak. Namun, sore harinya, 6 kapal Jepang kembali mendekati bibir pantai Lunga. Melihat hal ini, akhirnya 5 pesawat pengebom tukik SBD Dauntless menghantam armada Jepang. Satu kapal penjelajah Jepang hancur, dan sisa kapal lainnya terpaksa untuk mundur. Untuk sementara waktu, pertempuran meredah. Meski begitu, mereka tidak menyerah begitu saja. Esok harinya, 25 Oktober siang hari, sebanyak 82 pesawat tempur Jepang yang lepas landas dari 2 kapal induknya terbang menuju udara Hendersonville untuk menyerang dan menghambat bantuan logistik sekutu. Dengan kecepatan tinggi, secara bergiliran hingga 6 gelombang, pesawat-pesawat tempur Jepang itu menyerang Hendersonville. Pasukan sekutu pun tidak tinggal diam. Seluruh pesawat tempur CAF serta meriam anti udara dikerahkan untuk menghalau serangan Jepang. Akibatnya, sampai menjelang petang, sebanyak 14 pesawat tempur Jepang hancur. Meski serangan ini hanya menimbulkan kerusakan ringan terhadap Hendersonville, sekutu tidak akan melupakan kejadian ini begitu saja. Orang-orang Amerika menggambarkan peristiwa ini dengan istilah Daukot Sunday atau Hari Minggu Berlindung. Karena serangan Jepang ini membuat para serdadu Amerika di Lunga berlindung di balik lubang perlindungan selama seharian. Kita mundur sebentar. Di saat Jepang sibuk melakukan serangan udara, lantas, bagaimana dengan tiga kompi pasukan Maruyama yang bersembunyi di hutan? Apakah mereka akan kembali melakukan serangan? 25 Oktober 1942, pasca pasukan Maruyama mundur, Kolonel Cestipuler memperkuat pertahanannya di area perimeter Lunga. Begitu juga Kolonel Haneken di barat Mata Nikau. Mereka memperkirakan serangan Maruyama akan tiba saat hari sudah petang. Benar saja, saat memasuki pukul 20.00, pasukan Maruyama dengan tank-tanknya mendekati pertengahan perimeter Lunga dan barat Mata Nikau secara bersamaan. Di Lunga, kompi pasukan Nasu seperti sebelumnya menyerang garis depan pertahanan sekutu dengan frontal. Namun, senapan mesin, artileri, mortir, dan meriam anti-tank sekutu menghantam pasukan Jepang. Banyak yang tewas. Sementara itu, sisa pasukan lainnya mundur. Pasukan sekutu pun mengejar mereka hingga berhari-hari yang pada akhirnya, para serdadu Jepang itu semuanya tewas di tangan sekutu. Di barat Mata Nikau, pasukan Oka menyerang dengan frontal pertahanan sekutu. Para serdadu sekutu pun menembaki mereka dengan senapan mesin dan artileri. Tak lama kemudian, pasukan Oka berhasil mendaki lereng tebing. Melihat hal itu, Han Ken menembaki pasukan Oka sebelum mereka mengkonsolidasikan kekuatannya di sana. Bahkan, sebagian perwira sekutu berbondong-bondong menaiki tebing itu dan mereka bertempur satu lawan satu. Akibatnya, sebanyak 298 pasukan Oka tewas. Sementara Han Ken hanya kehilangan 14 pasukannya. Mendengar informasi mengenai kekalahan seluruh kompi, Jenderal Yakutake pun akhirnya memerintahkan seluruh sisa pasukannya untuk mundur dari pertempuran. Kini, ia mengakui bahwa sekutu sangat sulit untuk ditembus, bahkan untuk dikalahkan dalam pertempuran. Mengingat kecerobohan strategi Jepang serta kurangnya alutsista yang memadai. Kameraman dengan Keputu Terima kasih telah mengembangkan di Guadalcanal di mana Jepang terlalu dikalahkan kembang. Henderson Airfield menunjukkan sign kembang kembang di kembang dan bomber. Tapi airfield dan pesawat ini yang menggunakan dikalahkan dikalahan dikalahan. Setiap unit di air force ini dikalahkan dan dikalahkan 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 dikalahkan. Pada akhirnya Guadalcanal masih berada di tangan sekutu. Namun satu lagi kita lewatkan. Di waktu yang hampir bersamaan di tempat lain di Kepulauan Santa Kras sebelah selatan Kepulauan Solomon Komandan Angkatan Laut Jepang Yamamoto mengerahkan kapal-kapal induknya untuk menyerang pertahanan sekutu. Ia yakin jika pertempuran ini berhasil Jepang akan dapat dengan mudah menguasai Guadalcanal. Setidaknya di episode 12 selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!